Terima kasih. Ketahui dulu siswanya ada di mana. Tadi ya, dia sudah kelas 4 SD, tapi ternyata ketinggalan dia begitu jauh. Ini saat yang tepat untuk guru ngecek dulu. Cek dulu apakah siswanya memang sudah siap untuk belajar sesuai dengan tingkat tersebut. Jadi kalau dia naik kelas 4, jangan berasumsi dia siap belajar dengan kurikulum kelas 4. Dicek dulu siswanya ada di mana. Jadi kalau learning loss ini bukan sesuatu yang habis loss terus udah gitu ya lupakan saja. Karena ini kan fondasi. Apalagi kalau kita bicara literasi dan numerasi gitu ya. Kalau fondasinya nggak kuat itu makin keteteran. Ini yang menyebabkan kenapa kemudian sebelum pandemi pun skor visa kita misalnya anak-anak Indonesia itu lemah gitu. Itu karena fondasi, literasi, dan numerasinya yang kurang kuat gitu. Kalau untuk guru, apa yang bisa dilakukan guru? Karena kan sekarang tantangannya salah satunya adalah belajar tatap muka di sekolah iya. Tapi kemudian juga harus mengajar yang online. Jadi blended learningnya itu juga kadang malah pada saat yang bersamaan tuh dilakukan. Iya kalau saya melihatnya dari awal ya waktu itu PSPK mengawal dari awal sekali di bulan Maret 2020 sampai hari ini. Sebenarnya kami melihat banyak sekali guru-guru yang semakin hari semakin belajar. Dan ini adalah sesuatu yang sangat optimistik gitu. Jadi kemudian tapi yang harus bergeser adalah bukan cuma penggunaan teknologi yang tadinya nggak bisa software apa jadi bisa. Tapi juga paradigma dalam pembelajarannya, paradigma dalam pedagoginya. Kalau sudah kita masuk ke area online learning, digital learning gitu ya. Sense of controlnya guru tuh harus berkurang. Jadi jangan terlalu ingin memastikan anak harus terus menatap saya gitu. Karena bisa jadi ketika anaknya lihat laptop sebenarnya dia taruh handphone gitu kan. Atau dia buka Youtube gitu sebenarnya. Itu karena kita nggak bisa lagi kontrol gitu. Nah ini yang guru harus mendesain cara-cara pembelajaran yang memang relevan untuk menggunakan teknologi. Nah ini menurut saya next step-nya nih. Sampai hari ini banyak yang belajar teknologinya. Langkah keduanya adalah kemudian bagaimana pedagoginya. Jadi nggak cukup hanya menggunakan teknologi tapi paradigma pembelajarannya juga harus dirubah. Jadi gurunya harus belajar juga? Harus terus belajar dan ini udah pada semangat kok Mbak Dana. Udah pada semangat belajar jadi mudah-mudahan makanya jangan sampai begitu selesai buka sekolah teknologinya ditinggalin belajarnya jadi berhenti. Nah ini harus dilestarikan ini tipe sama Bu Harti. Bagaimana Bu Harti? Ya kita tentu ingin tetap jalan. Jadi jangan sampai apa yang sudah diperoleh selama pandemi ini. Guru yang tadinya tidak pernah mengikuti pembelajaran jarak jauh gitu ya. Tidak pernah mengajar jarak jauh. Kemudian setelah pandemi kok kembali lagi seperti awal. Kita tidak ingin itu terjadi. Dan juga anak-anak yang sekarang sudah memanfaatkan teknologi dengan lebih baik lagi. Mereka dulu mungkin belajar hanya dari buku, dari guru. Sekarang mereka bisa mencari dari berbagai macam sumber di internet. Itu inginnya kita tetap jalan. Oke baik. Kita harus break. Setelah ini yang jelas kalau kita bicara kondisi pandemi, angka-angkanya sebetulnya belum terlalu favorable untuk membuka tatap muka. Vaksinasi cakupannya untuk anak usia 12-17 persen menurut catatan baru kurang dari 10 persen. Kemudian juga ada banyak angka-angka yang membuat orang wajar saja masih agak deg-degan. Bagaimana yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa sekolah betul-betul jadi tempat yang aman. Bukan tempat yang justru menyebabkan kelas terbaru. Setelah pariwara kita bahas tetap di sini. Terima kasih.